Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dapatkan berkah bulan Ramadhan Amin 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 Al-Dina merupakan Ulama Yang sudah sah Yang sudah sah Apa al-Ijma'u Ijma' umat Al-Alam Tina'il Huruj Untuk Tercegah keluar Al-Madahibihim Jadi al-Sunnah wal-Jama'ah Ulama-ulama al-Sunnah wal-Jama'ah Melarang keluar Daripada empat Madab ini Jadi al-Sunnah wal-Jama'ah Ulama-ulamanya sudah sepakat Bahwasannya empat madab inilah Yang bisa diikuti Berarti madab lain tidak bisa diikuti Madab mustahid yang lain Yang termasuk mustahid Al-Sunnah wal-Jama'ah yang sudah disebutkan Seperti Sufad Nasori, Sufad Nainah Dawud Itu Termasuk mustahid yang bisa diikuti Tapi Kalau kita Mengetahui Daripada Apa Madab mereka Kalau kita tahu madab mereka Kita yakin itu dari mereka Dengan bukti daripada Buku-buku karangan Daripada ulama-ulama yang Menjadi mustahid Bisa dipercaya Catatan kakinya Dan juga itu Kamu yakin Dengan daripada Orang-orang yang terpercaya Itu dari Madab ini Baru kamu boleh Tetapi kalau tidak ada Riwayat Yang menyatakan ini Dari Madab Fulan Dari madab Salah satu Dari sebelas madab Selain Madab Ibu'l Arba'ah Tidak ada orang yang Kamu percaya Tidak ada catatan Daripada ini Benar-benar dari mereka Ada pun Seandainya ada catatan pun Kamu harus mengetahui Syaratnya Karena nanti kita akan bahas Seorang yang Mukholid Orang yang taklit itu Punya syarat Kita ngikutin Madab Itu harus ada syaratnya Tidak cuma Ngikutin-ngikutin Tapi tidak Tidak tahu syarat rupunya Nanti kita bahas Maka dari itu Daripada Empat inilah Yang bisa diikuti Sebab Dari empat inilah Yang Memenuhi syarat Taklit Orang bisa ngikutin Kalau selain Madab ini Empat ini Itu syaratnya Tidak terpenuhin Yaitu apa Yaitu harus Mengetahui Tentang Dan yakin Ini benar-benar Dari Si imam Dan mengetahui Apapun Yang berkaitan Dengan syarat rukun Daripada Madab imam Yang kita ikuti Tersebut Kalau tidak tahu Tidak ada Catatan kakinya Tidak ada Tahu syarat rukun Daripada imam itu Maka tidak boleh Kita ikuti Nah Hanya empat madab inilah Yang syarat rukunnya Terus Daripada catatan Pendapat-pendapatnya Itu Bisa dipercaya Bahwa mereka Adalah orang-orang Yang sepakat Tidak boleh keluar Dari empat ini Wa'ayyu'aridhu Amma uhdisa Minal jam'iyah Al-mukhalifah Lima'alayhi Salafu salihun Dan Wa'ayyu'aridhu Hendaklah kalian semua Wahai orang-orang awam Untuk menghindar Dari apapun Yang telah Dibikin Secara Uhdisa Diperbarui Artinya Sesuatu Yang pemikiran-pemikiran Yang baru Yang mana Timbul daripada Jam'iyah Kelompok Organisasi Yang Mukhalifah Yang berbeda Dengan Salaf soleh Ada kelompok Pendapat Yang keluar dari Ahli sunawal jamaah Tidak sepemikiran Dengan Ahli sunawal jamaah Maka Kita Hindari Sebagai orang awam Jangan Mempelajari Kalau bisa Takut Kehanyut Dihindari Kelompok-kelompok Yang tidak Seberjalan dengan Ahli sunawal jamaah Sebagaimana kita Sudah jelasin Ahli sunawal jamaah itu Adalah Kelompok Yang Etikotnya Dalam hal akidah Ngikutin Syekh Abu Hassan Ash'ari Dan Syekh Abu Mansur Al-Muhtaridi Dan juga Dalam fikihnya Ngikutin Madahibul Arba'ah Dalam tasawuf Yang ngikutin Imam Ghuzali Imam Junaid Itu Adalah Alih sunawal jamaah Kok ada Kelompok yang Dalam fikihnya Tidak sesuai Dengan Madahibul Arba'ah Ini Punya imam lain Maka Tidak bisa kita ikuti Adalah Orang-orang Seperti kita ini Orang-orang yang Awam Seperti kita Itu Tidak Ngikut Sama Mereka Tidak ikut Sama Orang yang Gak sesuai Pemahamannya Ahli sunah Wal jamaah Terus Siapa itu Orang awam Seperti kita itu Orang yang Nanti Tidak mengetahui Tentang cara Mentarjih Suatu hukum Tidak bisa Menggali Suatu hukum Dalam Al-Quran Dan Hadis Ini orang Al-Quran Seperti kita Tidak Tetap Menghindari Dari Pemahaman-pemahaman Yang Tidak sesuai Dengan Ahli sunah Wal jamaah Kemudian Kemudian Wah Wah Yaku Numa Al-Jamaah Al-Lati Maka Hendaklah Orang-orang Awam Itu Bersamaan Dengan Orang Jamaah Kelompok Terbanyak Daripada Muslimin Kelompok Terbanyak Daripada Islam Yaitu Kelompok Sunni Al-Lati Al-Tariq Adil Asla Fisalihin Yang Berasal Daripada Jalannya Orang Ulama-ulama Yang Soleh Fakat Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Wa Ana Amirukum Wihom Sin Amar Nya Allah Bi Hinnah Aku Kata Rasul Memerintahkan Kalian Semua Tentang Lima Perkara Yang Mana Allah Perintahkan Itu Kepada Aku Yang Pertama Kita As-Sami Mendengar Wato'at Jihad Hijrah Dan Walejama'ah Selalu Dalam Jama'ah Bersama Dengan Kelompok Yang Terbanyak Fa'in Laman Farakal Jama'ah Barang Siapa Yang Terpisah Dari Jama'ah Daripada Kelompok Yang Banyak Ini Koy Dasyib Brin Satu Jengkal Fakod Khola' Rib Kotal Islam An Unukihi Berarti Dia Telah Mencobot Daripada Tali Keislaman Di Lahirnya Walaupun Cuma Satu Jengkal Keluar Pemahamannya Dari Sayyidina Abu Hasan As'ari Tidak Sesuai Dengan Abu Mansual Maduridi Maka Sama Aja Dia Mencobot Keislaman Daripada Lahirnya Wa Kala Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Alaikum Enggaklah Engkau selalu Menetap Biljama'ah Kata Sayyidina Umar Jangan Kalian Keluar Dari Jama'ah Daripada Kumpulan Umat Islam Yang Paling Banyak Takutlah Kamu Semua Terpisah Daripada Sunnah Wal Jama'ah Kenapa Kita Tidak Boleh Berpisah Dari Jama'ah Sesungguhnya Sayyidina Temannya Orang Yang Sendiri Sayyidina Seneng Kelompok Yang Kecil Gampang Digoda Barang Siapa Yang Menginginkan Kehidupan Yang Enak Di Dalam Surga Ini Hadis Hadis Dari Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Kita Tidak Boleh Berpisah Daripada Jama'ah Jama'ah Disini Kelompok Terbanyak Dari Umat Islam Berarti Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Adalah As-Sunni Kelompok Sun Sunni Istilah Singkatannya Sunni Yaitu Ahli Sunnah Wal Jama'ah Disingkat Sunni Nah Malin Sunnah Sudah Kita Jelaskan Sunnah Itu Apa Al-Jama'ah Juga Jelaskan Sekarang Bahwasannya Kelompok Yang Selamat Adalah Kelompok Ahli Sunnah Wal Jama'ah Terus Selesai Pembahasan Tentang Sawadul A'dom Atau Kelompok Yang Terbesar Sekarang Kita Pembahasan Yang Kedua Apa Apa Itu Faslun Fibayani Wujubi Taklit Di Dalam Menjelaskan Wajibnya Taklit Liman Bagi Orang Laisa Yang Tidak Ada Lahu Baginya Ahli Yatul Istihad Ketika Orang Tidak Mampu Untuk Istihad Maka Orang Tersebut Wajib Taklit Ya Di Dalam Agama Tidak Boleh Apa Orang Yang Tidak Punya Ahli Istihad Seperti Yang Jelaskan Kemarin Maka Dia Harus Taklit Nih Ada Catatan Daripada Habib Abdurrahman Al-Mashhur Di Dalam Menjelaskan Seseorang Yang Membuat Hukum Berdasarkan Pendapatnya Sendiri Dan Orang Tersebut Tidak Mau Ngikut Ahlil Ilim Ulama Tidak Ikut Ulama Ulama Ahli Sunnah Wajam Tidak 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 Orang Tersebut Mengatakan Wawasanya Al-Ummah Ila Ildiza Mika Wulihi Jangan Tidak Usah Ikut Mereka Katanya Habib Abdurrahman Seseorang Seseorang Tolabal Ilma Dia Dari kecil Mencari ilmu Wah Aksaro Min Mutal Atil Kutub Kitabnya Sudah Fal Kitab Mu'allafa Dia Ngaji Kitab Tafsir Kitab Hadis Kitab Fikih Orang Orang Pinter Terus Tahak Kamafi Rau Ihi Dia Menghukumi Dengan Pendapatnya Sendiri An Najum Latah Hadil Umah Dalu Bahwasanya Ahli Sunnah Wajamah Itu Kelompok Yang Tersesat Saking Delingernya Ini Baru Belajar Kemarin Udah Nyesatin Kelompok Yang Dari Salaf Salaf Dulu Sudah Berpegang Teguh Sama Salaf Salaf Dulu Mereka Sesatin Baru Belajar Tafsir Belajar Pinter Orangnya Pinter Mereka Pinter Ya kan Nah Terus Sudah Nyesatin Bahwasanya Mereka Membuat Fatwa Ini Halusunah Wajamah Kelompok Imam Syafi'i Kelompok Imam Abu Hasan Ash'ari Mereka Itu Dalu Sesat Dalu Menyesatkan An Asli Din Daripada Fondasi Agamanya Rusak Dan Mereka Telah Sesat Daripada Jalannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Waduh Omongan Mereka Seperti Itu Farafaudah Jamia Mu'alafat Ahli Ilim Kitab-kitab Yang sudah Dikarang Oleh Ahli Ilmu Yang Sudah Apa Kitab-kitab Yang Sudah Menjadi Ketetapan Daripada Mu'tamat Ya Sudah Menjadi Pegangan Ahli Senawaj Jamaah Mereka Katakan Apa Kata Mereka Kitab-kitab Tersebut Lempar Aja Gak Gak Usah Dipake Walam Yaltazim Madhaban Ngapain Ikut Madhab Ikut Rasulullah Waladalah Ila Istihad Wadal Istibad Minal Kitab Wasunah Gak Ada Yang Namanya Ngikut Imam Syafi'i Gak Ada Ngikut Imam Abu Hanafi Hukum Itu Ya Dari Al-Quran Dan Hadis Kata Mereka Walai Syafi'i Syuruh Tut Istihad Al-Mu'tab Rah Padah Diri Mereka Tidak Ada Syarat Syarat Untuk Sebagai Mustahid Sementara Itu Mereka Ngotot Pokoknya Harus Ikut Mereka Kalau Gak Ikut Mereka Sesat Maka Ini Orang Yang Disebutkan Yang Mengakui Al-Di Istihad Bisa Ngambil Hukum Orang Orang Gak Boleh Ngikutin Ulama Zaman Dulu Wajib Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Benar Orang Ini Gak Pernah Ketemu Sama Nabi Ngomong Harubarik Kita Harus Ngambil Quran Dan Hadis Padahal Orang Tersebut Jumlah Jumlah Sama Nabi Enggak Ngomongnya Harus Kembali Kepada Sunnah Kembali Kepada Quran Hadis Wala Hadamin Ashabihi Gak Pernah Ketemu Sama Nabi Gak Pernah Ketemu Sama Sahabat Yang Nyuruh Orang Manusia Orang Orang Awam Agar Jangan Ngambil Madhab Gak 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 Usah Ikut Madhab Di Sama Nabi Gak Ada Madhab Bid'ah 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 Emang Ini Pernah Ketemu Nabi Ngambil Langsung Dari Hadis Kan Gitu Seandainya Mereka Punya Ilmu Pun Itu Ilmunya Dari Kitab Juga Mereka Belajar Dimana Dari Kitab Kitab Juga Sudah Terjadi Di Zaman Tersebut Dimana Seseorang Menyesat Nyesatkan Orang Yang Ikuti Madhab Kalau Orang Misalkan Gak Ikut Madhab Lalu Dia Mau Ngambil Hukum Dari Mana Lagi Itu Sehingga Dikatakan Oleh Saya Hadratus Masyari Wajib Taklit Bagi Orang Yang Bukan Ahli Istihad Sekarang Kalau Bukan Ahli Istihad Dia Mengambil Hukum Dari Mana Coba Ya Jibu Wajib Indah Jumhur Ulama Wajib Menurut Jumhur Ulama Al-Muhakikin Wajib Apa Kata Ulama Al-Kuliman Lai Sahal Istihad Orang Yang Bukan Ahli Istihad Mutlak Istihad Mutlak Ya Mereka Dilas Mustahid Mutlak Orang Yang Bisa Ngambil Hukum Dari Al-Quran Dan Hadis Secara Langsung Karena Memenuhi Surut Daripada Istihad Dia Paham Tentang Ahkamul Quran Hukum Hukum Al-Quran Dia Tahu Tentang Apa Ayat Yang Mohkam Ayat Yang Dohir Ayat Yang Nas Ayat Yang Apa Namanya Nasih Mansuh Dia Tahu Asbab Nuzulnya Ayat Ini Ayat Ini Nuzul Sebab Turunnya Gini Terus Dia Tahu Tentang Hadis Ilmu Hadis Ilmu Quran Tahu Ini Hadis Mutawatir Ini Hadis Ahad Ini Hadis Ini Nggak Cuma Apal Biografi Nya Terus Selain Itu Dia Tahu Tentang Ucapan Ucapan Sahabat Dia Tahu Pendapat Sahabat Apa Yang Dikatakan Sahabat Kejadian Sahabat Ini Apa Dia Tahu Tentang Setiap Hadis Ini Yang Riwayatin Ceritanya Biografinya Setiap Perawi Hadis Dia Bisa Terus Selain Itu Dia Mengetahui Ucapan Ucapan Ulama Tabiin Selain Itu Dia Juga Bisa Kias Selain Itu Dia Juga Punya Koedah Usul Sendiri Sehingga Imam Suyuti Rahimah Allah Itu Orang Yang Luar Biasa Punya Karangan 500 Kitab Setiap Kitabnya Bestseller Semua Di zaman Itu Semua Fan Dia Punya Mau Fan Usul Mau Fan Akidah Fan Fiki Semuanya Bestseller Semua Fan Hadis Orang Ngakuin Orang Alim Luar Biasa Imam Suyuti Dikatakan Apal Bahkan Hadis 300.000 Hadis Yang 200.000 Apal Seperti Kita Apal Kuh Allah Wah Kita Ngapalin Kuh Allah Hadis Udah Nggak Usah Mikir Lagi Kuh Allah Mah Dibolak Balik Juga Bisa Ini Apal 200.000 Hadis Seperti Apal Kuh Allah Ah Itu Mengatakan Dirinya Itu Mustahid Mengatakan Dirinya Mustahid Tapi Tidak Sederhajat Mustahid Mutlak Nggak Sampai Ngaku Mustahid Mutlak Cuma Ngaku Mutahid Madhab Jadi Mustahid Madhab Mustahid Madhab Itu Jadi Pertama Yang paling Atas Mustahid Mutlak Dia Punya Kaedah Punya Apa Punya Kayak Alat Sendiri Buat Masak Buat Ngambil Hukum Dari Al-Quran Dia Punya Masakan Alat Alat Sendiri Nah Kedua Namanya Mustahid Madhab Mustahid Madhab Ini Atau Muntrasi Pemutlak Ini Dia Boleh Mengambil Hukum Dari Al-Quran Dan Hadis Tapi Harus Pake Alatnya Mustahid Mutlak Nah Ini Imam Suyuti Cuma Ngaku Bahwasannya Dia Mustahid Madhab Gak Sama Mustahid Mutlak Itu Orang-orang Ulama Jaman Itu Gak Ada Yang Terima Gak Ada Yang Terima Gak Pas Gak Cocok Menjadi Mustahid Madhab Ilmu Ini Kurang Banyak Buat Jadi Mustahid Madhab Apalagi Karata Seribu Adis Dan Ini Semua Fan Ilmu Bener Bener Menguasai Gak Cuma Mentah Mentahan Cuma Belajar Belajar Gak Paham Sedetail Detailnya Tentang Setiap Ilmu Yang Dipelajari Sampai Orang-orang Ulama Ulama Gak Ada Yang Ngomong Gak Ini Gak Pantes Ngaku Mustahid Madhab Akhirnya Digeret Ya Dikotong Dilemparkan Ke Empang Itu Dilemparkan Ke Empang Iya Belum Kelasnya Bahwanya Mustahid Madhab Masih Ada Lagi Namanya Mustahid Fatwa Mustahid Mustahid Fatwa Mustahid Tarjih Jadi Mustahid Fatwa Ini Gak Bisa Ngambil Hukum Dari Al-Quran Hadis Kayak Imam Nawawi Imam Rafi'i Ini Orang Imam Nawawi Imam Nawawi Kisahnya Itu Masih Kecil Beliau Masih Nusia Kecil Anak 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 Termasuk Orang Yang Sobyun 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 Anak Kecil Tapi Enggak Punya Sifat Kekanak Kenaan Enggak Pengen Main Pengen Belajar Pak Alim Pak Korup Sama Allah Pengen Ibadah Sehingga Ada Sebagian Orang Yang Allah kasih sifat anak kecil tapi kira-kira dewasa artinya dewasa ini benar-benar matang dia ini gak mau main-main hidupnya gak mau disiak-siain nah Imam Nawawi kecil Imam Nawawi Adi Maski kecil ini itu beliau masih usia anak-anaknya itu gak mau yang namanya main sama anak-anak kecil bahkan ketika temen-temennya itu maksa dia untuk main main kelereng, main apa beliau malah nangis nangis lari terus masuk ke rumahnya terus ditanya sama orang tuanya kenapa ini nangis ini saya dipecah main sama temen-temen ya main gak apa-apa saya gak disipetakan untuk main tugas saya itu ibadah masih kecilnya kalau suruh jaga toko sama abaknya kan abaknya itu punya toko itu beliau cuma baca Al-Quran doang di toko nya di toko nya baca Al-Quran sampai salah satu ulama zaman itu melihat karakteristiknya Imam Nawawi langsung ngomong sama abaknya udah dipondokin aja orang zaman dulu tuh kalau anak cerdas dipondokin aja kalau sebagai anak sekarang kan anak bakal kalau dulu orang melihat anaknya cerdas gitu udah dipondokin aja akhirnya dipondokin tuh Imam Nawawi kecil itu apa namanya selama dua tahun apa dua tahun atau empat tahun ya empat tahun belajar dipondok belajar dipondok gak pernah yang namanya apa nyandarin punggungnya ke tanah tidur ha jadi tidurnya ini doang pas ngaji tidur gak pernah bahan selama empat tahun gak pernah bahan ngaji mutolah kitab terus tidurnya waktu itu makanya sehari cuma sekali itu pun kurma sama air putih usianya gak panjang 40 tahun meninggal beliau itu belum sempat nikah dikantakan sama Imam Nawawi ditanya eh kenapa kamu gak nikah saya ya Allah saya lupa oh ya nikah ya kenapa selupa nikah lupa saking asiknya sama ilmu mutolah sampai lupa nikah saya lupa nikah usia saya berapa sampai lu polisianya sendiri jadi yang berarti ingat iya sehari karomah ada karomahnya banyak sehingga dikatakan termasuk wali wali kutubnya zaman itu itu pun belum sampai mustahid mutlak masih sampainya mustahid fatwa ya mustahid tarjih dia itu gak boleh ngambil Al-Quran dan Al-Quran dan Hatis enggak tetapi ngambilnya dari kawul-kawulnya ulama-ulama ahli mustahid yang lain ini mustahid apa madhab tadi kan banyak tuh nah ini nanti mana yang kawul yang paling dalilnya paling kuat jadi kan kawul-kawul ulama kan banyak nih pendapat-pendapat ulama banyak satu hukum ini ada ulama ini ngomong ini ulama ini ngomong ini lah si mustahid fatwa mustahid tarjih ya mustahid fatwa tugasnya itu memilih mana pendapat secara dalil yang paling kuat iya yang paling kuat dari dalil yang mereka pahami mana nih itu yang diambil buat hukum tidak ya kan kalau mustahid ngeplak langsung dari Quran Hatis ini ngambilnya nih karena udah fal semua udah yang keduanya mustahid madhab ini ngambilnya dari Quran Hatis dia Quran Sunnah dia tapi pakai alat masaknya mustahid mutlak dia gak punya alat masak sendiri gak bisa karena gak ilmunya gak sampai untuk menciptakan alat sendiri ngapain udah ada alatnya ya ngapain repot-repot ya kan kecuali kalau misalnya aku-ngaku enggak gak bisa terus yang ketiga ini baru menyaring daripada banyak ulama-ulama pendapat-pendapat apa ulama syafi'iyah nih yang sebelumnya Imam Nawawi mana yang paling kuat pendapatnya secara dalil ini mustahid fatwa atau mustahid tarjih setelah itu bawahnya lagi ya orang-orang yang bukan mustahid bukan mustahid gitu bawah-bawahnya bukan mustahid cuma nanti irsyad cuma menunjukkan bahwasannya ini loh ucapannya ini bawahnya ini 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 buahnya cuma mukolit ya itu orang yang taklit gitu jadi makanya itu wajib taklit kalau misalnya gak taklit yaudah kayak tadi jangan jangan tidur 4 tahun itu itu aja belum jadi kayak Ibnu Hajar Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami selama mondok nih selama mondoknya itu belum pernah yang namanya makan daging sekali waktu pun diajak temennya undangan makan daging itu pun dagingnya udah keras beliau orang fukuro ya waktu mondoknya fukuro sehingga dikatakan ini kalian kalau merasakan yang aku rasakan ketika mondok kalian itu gak bakal kuat bayangin selama mondok makan itu itu pun nyari-nyari di tempat ngayas-ngayas tempat sampah hanking fakirnya itu Ibnu Hajar itu dikatakan Al-Quran dan sunnah ilmu itu sudah mendarah daging dalam dirinya sehingga kalau ditanyain satu masalah langsung kayak komputer saya ke layar kelihatan semua Al-Quran Hadis Imam Romli Imam Romli itu kalau ditanyain masalah hukum beliau melihat ke kanan ke kiri ke rumah kan melihat ke kanan ke kiri terus ke depan habis itu kalau gak jawab beliau melihat ke atas kata beliau aku melihat ke kanan melihat semua kitab-kitab yang ada di semua ini Imam Romli itu gak gak ada Imam Khotif Ashar Bini juga itu wali-wali semua wali-wali semua ulama plus wali zaman itu Imam Sorkowi dan lain-lainnya itu kalau ya Imam Khotif misalkan Imam Khotif saat ini juga orang luar biasa ya beliau itu pernah kan orang Mesir kalau mau ke pondok mau ke madrasah itu ke tempat ngajinya lewat kali sungai ini itu numpang numpang kapal beliau itu orang miskin juga orangnya fakir juga saking fakirnya itu kalau mau naik kapal ya mungkin bayarnya kurang gitu sampai suatu hari yang punya perahu ini kayak capek gitu kan akhirnya ditinggal tuh ditinggal ditinggal habis itu waktu Imam Khotif apa Imam Khotif ini Imam Khotif Ashar Bini sampai ke pelabuannya udah ditinggal tukang keteknya akhirnya ambil gelas itu sungai Nil diambil airnya pakai gelas itu terus airnya sat sebenarnya itu gula yang ngendal ini sat ini airnya surut segelas kok ini ulang-ulang malusunah tapi belum sampai derajat ini madhab fatwa aja belum tarjih belum mereka ya alimnya yaudah jangan ditanya ada itu masih taklit mereka derajatnya taklit kita atasnya kita nah itu makanya itu disini wajib indajumul ulama muhaqikin ini ketika dikatakan ulama muhaqikin dia punya ilmu yang ngoktabara fil istihad walaupun dia punya ilmu yang sebagian itu sebagiannya memenuhi syarat istihad mutlak gitu loh kayak misalkan ahkamul quran dia bisa ya tentang memahami hukum-hukum al quran bisa hukum-hukum hadis bisa tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi daripada syarat mustahid yaudah taklit uh al qurannya udah bolak-balik bisa ya semua ahkam apa ahs babul nuzul ahs babul urut hadisnya apal imam ya apal banyak tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi dari mustahid jadi taklit jadi taklit yaudah ini gak boleh kamu hukum-hukumin dari al quran dan hadis sampai nih anak pernah dengar kisah ditarim ditarim itu mufti ya mufti-muftinya itu kan dipilih buat menghukumin di daerah tarim itu biasanya ada apa masjid fatwanya tempat fatwanya itu itu dihadiri ulama mufti-mufti yang usia syaratnya kalau hadir disitu mau jadi anggota di mufti yang ngomong ini itu usianya di atas 40 atau 50 tahun karena usia di bawah itu masih pakai hawa nafsu ingin menang sendiri tapi kalau sudah 40 ke atas itu apa namanya lebih terkontrol hawa nafsu itu suatu hari mereka kalau menghukumin yaudah gak bawa kitab kitabnya udah di otak semua kalau bahasa masail gitu gak bawa kitab oh ini di kitab ini gini-gini ibarahnya oh di kitab ini ibarahnya gini-gini karena udah kitab-kitab itu sudah diapelin semua mereka gak lewat pdf gak lewat apa dah gak lewat youtube google suatu hari ada masalah yang ibarahnya gak diketemuin sama sekali ibarahnya itu di kitab-kitab itu gak ada yang ikhtimal ke situ masalah ini cuma ada satu hadis yang mirip banget sama ini mirip banget sama ini masalahnya wah itu berminggu-minggu gak diputus-putusin takut mereka sampai benar-benar dorurot gak bisa lagi gak udah mepet mereka aja ketakutan untuk menghukumin dengan satu hadis ini kelasnya sudah mufti-mufti situ iya yang quran itu udah mulai dari orang hafalnya 4 tahun 5 tahun udah pada hafal al quran itu suruh ngukumin karena gak ada dinas kitab dan itu ada hadis satu yang mirip itu pun berminggu-minggu mereka pending terus untuk nyari terus nas-nasnya yang harus ketemu gitu makanya mereka taklit orang kelas gitu aja taklit 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 untuk ngikutin ucapannya mustahit wal-ahdu dan mengambil bifatwahum dengan fatwa mustahit kenapa kita kok ngambil fatwanya orang-orang ahli mustahit liyah rujaan uh gadi taklif supaya keluar daripada ikatannya taklif bitakli diayihim sya'ah dimana kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya apa kita itu fas alu ahla dikri inkuntum latak lamun kalau kamu gak tahu hukum quran dan hadis maka bertanya lah kamu kepada ahli ilmi ahli dikri ahli ilmi orang yang mengetahui ilmu kalau kamu gak tahu tanya orang-orang yang ahli ilmu gitu loh kalau enggak paham al-quran gak paham hadis ya tanya ulama ini amr perintah daripada syariat seperti itu ini dalil buat taklif halo kamu emang gak tahu ya yaudah banyak orang yang tahu pas alu ahla dikri inkuntum latak lamun ini kan dalilnya orang bertaklif fa'au jaba'a su'al Allah mewajibkan ya Allah mewajibkan bertanya alaman lam yak lam dalik bagi orang yang gak tahu tentang hukum wadalika taklid itu namanya taklid jadi taklid itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang gak memahami Quran dan hadis gitu dan ini menyeluruh perintahnya menyeluruh untuk umat-umat islam menyeluruh gak cuma siapapun pokoknya gak tahu ya tanya dan juga wajib ayakuna adanya perintahnya Allah itu umum di dalam bertanya dari apapun yang tidak tahu secara ijma ya karena ada ijma kesepakatan ala'anal amah lam tazal terus penafsiran ini pun sesuai dengan waktu ketika sahabat mulai dari zaman sahabat di zaman tabiin itu pun apa mereka setiap ada sesuatu yang gak mereka ketahui mereka bertanya kepada orang yang tahu zamannya tabiin kalau mereka gak tahu hukum tanya yang tahu gitu loh nah wakulu hudus ilmukhalifin yastaftun al-mustahidin dan setiap apa namanya munculnya mukhalifin yastaftun al-mustahidin wa yadba'u nahum fil ahkam syari'yah wal ulama fa'innahum yubadiruna ilajabati su'alihim minhair isyarah iladik dalil ketika dan juga ketika seorang mufti ya apa namanya yang gak mengucapkan dalilnya ditanya masalah ini apa hukumnya oh itu haram sebabnya ini tidak menyebutkan dalilnya artinya bukan gak ada dalilnya gitu loh karena ketika ditanya wajib jawab tapi gak wajib menyebutkan dalil kepada si fulan ibaratnya kita tanya sama seorang ustad tentang satu hukum ustad hukumnya puasa ini gimana ustad oh kuasa kalau misalkan kamu gini hukumnya batal gitu cukup gak wajib menyampaikan dalilnya ya sekarang kalau semua menyampaikan dalilnya kan repot jadinya harus ada dalilnya apa ilmu seberapa kita ini jadi kalau misalnya sekelas kitab safinah atau kita katakan sekelas kitab yang lain kayak fatul korib atau apa itu kitab sudah sempurna artinya artinya itu kitab sudah menjadi konsumsi publik seandainya mau ditulis dalil itu kitab bukan cuma satu lembar dua lembar berjilid-jilid sekarang siapa yang mau mutolak orang sekecilinnya aja udah males kita mutolaknya iya kita sekecilinnya aja udah males gitu loh ini kalau mau ditulis dalil-dalilnya semua tentang karena dalil-dalilnya mereka apa namanya ambil itu gak cuma ini qurannya gini gitu tuh gak ini qurannya seperti ini terus ini asbabun uzulnya seperti ini al quran ini ini hadis ada hadis riwayat seperti ini terus kalamnya sahabat seperti ini nah terus nanti secara kiasnya seperti ini terus secara usul fikirnya ini kalau misalnya ini secara nahhunya gini-gini ya kita puyang itu gak haram gitu aja iya makanya paham nahu enggak paham alat enggak apalagi paham ilmu hadis enggak ya tentang istilah-istilah hadis mutawatir hadis ahad oh ini hadisnya oh ini hadisnya hadis sahunya sohih aja hadis itu banyak gitu kan kadang hadis sohih secara nafsul amernya secara hakikatnya kadang itu gak sohih sohih itu menurut pendapat ulama yang nulis nyatat hadis itu ini menurut saya sohih kadang itu gak sohih kadang yang dianggap do'if aslinya sohih karena setiap ulama hadis itu mempunyai metode pentak kesohian hadis beda-beda punya apa namanya cara menyaringnya beda-beda hadis do'if itu bukan hadis yang palsu hadis do'if itu hadisnya itu benar dari rasulullah ini cuma ada satu perawiknya yang masih dianggap kurang layak gitu aja kadang hadisnya benar gitu nah intinya walhasil apa namanya kita itu gak diwajibkan mengetahui dalilnya kita gak diwajibkan nyari ini dalilnya mana dalilnya mana itu gak wajib yang keting ketika kita bertanya dan yang kita tanya itu bisa bertanggung jawab karena misalkan ini ustad ustad ini mengambil dari kitab yang dikarat ulama-ulama yang muqtabaroh yang daripada misalkan dari ulama syafi'iyah sendiri apa namanya mempromosikan apa jadi ini diambil gak apa-apa ini diambil gak apa-apa apa namanya iya disahin sama ulama-ulama syafi'iyah ini kitab bisa dipakai ini kitab bisa dipakai nah jadi dirujukan gitu jadi ini kitab kitab-kitab yang utama di dalam madhab syafi'iyah nah ini ustadnya udah belajar ustadnya udah ngaji sudah apa namanya gak puyeng lagi ustadnya zaman sekarang udah gak puyeng lagi tinggal belajar hasil daripada ucapan-ucapan ulama-ulama yang mustahid-mustahid yang ini yang mereka ngumet dari malah kecil udah pusing ini ustad-ustad itu tinggal oh ya dicatatin aja nanti kalau orang tanya oh kata ulama syafi'i seperti ini terus murid-murid syafi'i ngomongin seperti ini di kitab ini gitu iya tinggal copy paste doang nah ketika ada orang tanya ustad hukumnya ini apa ustad oh hukumnya seperti ini dan kita tahu ini ustad bener-bener kita alim misalkan ya ini orang alim terus bisa bertanggung jawab sudah cukup gak wajib tanya dalilnya mana ustad aduh temot lagi ya kan jadi ustad ngambil kitabnya ini kitab daripada misalkan imam buwaiti oh ini kitab misalkan dari imam romli yang dari nabi ada gak ustad terus lagi aduh memang racun memang dari nabi ada gak ustad memang kurang percaya apa sama orang-orang ulama-ulama yang mereka sudah apa namanya me wakufkan dirinya dalam islam kurang percaya apa yaudah maka dari itu jaman dulu juga ketika ditanya dijawab tanpa dalil ada fatwa-fatwa misalkan fatwanya imam romli kabir jadi imam romli ada kabir sohir abah anak semua jadi orang alim semua anaknya namanya muhammad ayahnya namanya ahmad abahnya ini jadi apa ulama besarnya al-ahzar punya jadi ulama besarnya al-ahzar muridnya top-top semua itu muridnya top-top semua termasuknya ya tadi kayak ibnu hajar imam romli terus imam sayhul islam sagar al-ansari ini orang-orang top-top al-ahzar zaman itu kan muridnya imam romli kabir nih anaknya alim juga ya namanya imam romli juga nah terus ada juga yang dari kakeknya anak apa ayahnya anaknya cucunya semuanya orang alim semua ya sahabat namanya itu pokoknya inti ini ya gitulah mereka itu ketika mengutarakan suatu pendapat ya ada yang dikasih dalil kalau yang tanya itu paham dalil yang tanya ini santri misalkan dan paham santri ini memang paham tentang hukum-hukum hadis tentang usul-usul fikir paham ya mereka kasih tau oh ini nih dalil ini 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 oh ini secara usul fikir seperti ini 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 tapi kalau yang tanya gak paham tentang hadis gak tanya masa yang mau dikasih dalil hadisnya juga mungkin hukumnya umur hadisnya gak paham ya cukup oh sheikh gimana nih hukum seperti ini oh hukumnya itu gini itu aja ilatnya gini itu aja yang sesuai dengan kalibernya porsinya faka'ana isma'anala itiba'il amil mustahid itu wali'anna fahmal'ami karena pemahamannya orang umum minal kitabi faka'ana faka'ana isma'an faka'ana maka adanya itu menjadi isma'alatiba'il amil mustahid maka hukum ikutnya orang umum kata'ana orang yang mustahid hukumnya wajib wali'anna fahwab mal'ami dan alasannya karena pemahamannya orang awam dari Al-Quran dan hadis itu sakitun ankhaisil iktibar tidak dianggap cukup untuk mengambil ibaroh-ibaroh dalam Al-Quran terus setiap orang yang ahli bit'ah dan sesat itu yafhamu memahami ahkamahu hukum-hukumnya al-bayatilah yang batal minal kitab wa sunnah orang-orang ahli dola lah orang yang sesat sementara mereka adalah orang-orang yang mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan sunnah tanpa mempunyai tidak ada kelasnya yang tidak ada syarat tidak memenuhi syarat dia mengambil langsung hukum Al-Quran itu yang namanya muptah di ahli bit'ah itu seperti itu ahli bit'ah yang sebenarnya apa orang yang mengambil hukum dari Al-Quran dan sunnah padahal dia tidak mampu bukan kalibernya yang namanya orang muptah dan orang yang sesat itu yang paham memahami hukum-hukum ayyayyafhamu ahkamahu al-bayatilah minal kitab wa sunnah wa ya hudu minhumah dia memahami Al-Quran dan sunnah dan mengambil dari Al-Quran dan sunnah tetapi itu adalah hukum-hukum yang batal walhal innahu layuhni minal haki syai'an dan kenyataannya si orang tersebut layuhni minal haki syai'an dia tidak dalam suatu kebenaran ya salah itinya salah orang sebetul salah gitu aja walayyajibu aral ami dan tidak wajib atas orang yang umum iltiza mumad habin fikuli hadisatina disini orang wajib menetap satu madhap apa enggak misalnya dia syafi'i syafi'i terus umur hidup tidak wajib boleh pindah-pindah madhap boleh tapi sekali lagi harus memenuhi daripada syarat-syaratnya orang yang memegang madhap yang pertama syarat daripada orang yang mukolid orang yang taklit itu kalau kamu mau pindah madhap juga ayyakuna madhapal mukolid bihi mudawan pertama madhapnya mudawan madhap mudawan itu madhaiful arba'ah itu mudawan yang sudah bisa di terkreditasi apa terkreditasi nah iya itu terus yang kedua harus halval simukolid syarat-syarat daripada madhap itu misalnya dia mau mau sholat cara maliki harus tahu maliki itu imam malik itu syarat-syaratnya apa gimana sholatnya mereka kan rukun-rukunnya kadang beda misalnya madhap maliki itu gak mewajibkan baca bismillah ya kan dan lain-lain nah paham nih misalkan dalam wudhu madhap maliki wudhunya beda dengan madhap syafi'i nah harus paham syarat-syaratnya daripada madhap yang mau kita anut itu baru kita boleh pindah madhap kan susah apalagi orang kelasnya ulama aja ulama syafi'i aja belum tentu bisa pindah madhap karena belum tentu memahami madhap maliki ya ketika apalagi disitu gak ada orang maliki gak ada guru maliki gak ada guru hambali apalagi kelasnya kayak kita nah itu syarat yang kedua boleh pindah madhap tapi harus tahu rukun dari madhap yang kita pindah tersebut kalau syafi'i kan enak kita dari kecil udah syafi'i udah paham lah ya bahwasannya syafi'i itu ya kalau sholat takbiratul lehram baca fatihah rukunya turmak ninah gitu doang ya wudhunya syaratnya rukunya enam gitu kan udah enak terus itu yang kedua yang ketiga alayakuna ataklet ataklet fima yang kusufi'i kodo'al kodi ya terus apa takletnya itu kepada hukum yang di daerah tersebut tidak dibatalin peraturan kodi peraturan hakim di daerah itu tidak membatalkan hukum daripada madhap lain gitu jadi tidak menentang peraturan daripada hakim di tempat itu maksudnya hakim-hakim syariat ya hakim-hakim zaman dulu kan menetapkan dengan syariat ini tidak bertentangan sama hukum hakim misalkan misal hakim di tempat tersebut mensyaratkan pernikahan harus ada wali harus ada saksi ada madhap yang gak mensyaratkan wali terus kita mengikuti madhap itu karena pertentangan hakim hukum-hakim di tempatnya dia maka dia tidak bisa mengikutin terus yang keempat tidak boleh ngambil yang enak-enaknya doang ya misal madhap apa namanya madhap maliki pegang perempuan gak patah ludunya ya kan terus madhap hambali yang yang misal dia itu ini gak boleh ngambil yang enak-enaknya doang gitu kecuali dalam keadaan kepepet boleh baru baru atau ya emang dia butuh gitu dia butuh gak apa-apa kalau misalkan dia ngambil yang enak-enaknya doang itu bisa sampai haram ya wah madhap maliki ini hukumnya yang ringan-ringannya apa aja dia ambil sama dia madhap syafi'i hukum ringan-ringannya apa aja dia ambil sama dia gitu kayak madhap misal Ahmad bin Hambal wajib sholat witir wajib sholat berjamaah ini kalau mau ikuti madhap Ahmad bin Hambal itu hukumnya sholat berjamaah wajib kalau gak jamaah gak sah sholatnya ah madhap syafi'i aja terus ya ada yang misalkan madhap yang apa gak mewajibkan sholat jumat misalkan ah ikut itu aja yang enak-enak aja gitu kan gak boleh ya itu terus juga yang syarat nomor berapa tadi tiga ya ini empat empat terus yang ke lima tidak tidak boleh apa namanya talfik talfik itu dalam adanya hukum kedua ulama yang dia ikuti yang dia takliti kedua imam yang dia takliti mengatakan bahwasannya itu tidak sah secara itifak misalnya gini kamu wudhu ya pakai wudhunya imam syafi'i ini wudhu pakai imam syafi'i nah imam syafi'i ini terus pegang perempuan ini pegang perempuan mengikuti madhap maliki ini cara maliki kata maliki wudhu kamu tidak sah kenapa sebab tidak tidak basuh tidak ngusap rambut cara syafi'i wudhunya batal karena megang perempuan jadi maliki ngomong wudhu kamu tidak sah syafi'i ngomong wudhu kamu tidak sah batal ini berarti namanya talfik tidak bisa kamu mengikuti madhap maliki karena apa maliki sendiri ngomong wudhu kamu gak sah karena tidak sesuai dengan syarat karena memang malik harus semua kepala dibasuh terus harus digosok kalau wudhu harus gosok itu madhap maliki kalau dua hukum gak masalah misal gini kamu wudhunya pakai syafi'i sholatnya pakai maliki gak masalah karena itu dalam dua kodiyah dalam dua perkara yang berbeda itu gak masalah tapi kalau satu hukum kayak tadi itu gak gak boleh misal kamu wudhunya pakai syafi'i nanti sholatnya mengikuti madhap maliki yang gak membajikan fatihah kalau gak masalah nah itu gak masalah atau kamu wudhunya maliki terus sholatnya syafi'i juga gak apa-apa boleh itu syarat daripada taklit yang pertama harus ngikutin dari madhap yang mudawan yang ter-adriktasi yang kedua harus mengetahui syarat hukumnya si madhap yang ketiga pendapatnya gak dibadalin sama kodi atau hakim di tempat dia yang keempat gak boleh bilang ringan-ringannya yang kelima itu harus tidak ada talfik tidak ada talfik itu syarat-syarat muqalit taklit kalau memenuhi syarat gak masalah kamu mau pindah madhap-madhap ya gak masalah mau dari maliki ke syafi'i syafi'i ke mahambali itu gak apa-apa walayajibu'ala'ami iltisam wadhaf bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki amittin alhamdulillahirrahmanirrahim filbad iwat tanah his mahamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati